Nah sekarang saya mau masak yang tadi saya bilang ya, oseng tahu, daging sapi, sama sambal roa. Nah bahan-bahan ini saya sudah siapkan, itu ada bawang putih, terus saya pakai tahu kuning yang kita potong kotak-kotak ya, gak usah terlalu besar. Lalu daging cincang sapi. Dan satu lagi, nah ini saya pakai sambal roa Livia. Ini saya beli, waktu saya lagi ada di Manado. Sekarang kita masak ya. Nah ini Atomi Bedding Hupnya sudah saya pasang ya. Sekarang saya mau pakai minyak, cukup 1 sendok makan saja. Ini untuk kita mecah bawang putih supaya wangi ya. Nah ini kita masukkan dulu bawang putih ya. Kita oseng-oseng sebentar sampai wanginya keluar. Terus kita masukkan dagingnya kapan nih Bu Vivi? Sebentar lagi ya, sampai warnanya kelihatan lebih kuning. Sama aromanya. Itu cuma pakai sendok, satu minyaknya satu sendok saja? Sudah cukup ya? Cukup. Oh, keluar minyak dari dagingnya lagi Nanti ya? Nanti keluar minyak dari dagingnya lagi. Wah ini juga cocok nih ya, untuk kalau orang yang lagi diet. Nah sekarang kita ngambilkan daging sapinya ya. Oh, pakai daging sapinya, daging sapi cincang ya? Kita pakai daging sapi cincang. Ini tinggal diginiin saja, sudah wangi banget. Nah ini kita tamas sedikit air saja ya. Wah cepet banget ya sih, dagingnya matang. Nah ini sudah setengah matang, kita masukkan tahunya sekarang. Tahunya semuanya ya. Ini perlu di ongseng-ongseng apa? Didiemin aja ya bu Kuki ya? Kita oseng aja sedikit ya, karena supaya tahunya juga matang ya. Kita juga sekalian lihat ya, dengan masak tahunya ini matangnya udah bisa dalam waktu berapa lama ya. Warnanya segala masih bagus banget ya. Masih. Nah ini supaya tahunya betul-betul matang, kita antepin aja seperti ini selama kurang lebih 1-2 menit lah ya. Nah sekarang kita lihat ya, kelihatannya seperti yang belum matang ya. Tapi sebenarnya ini tuh udah matang gitu. Nah, habis ini kita mau masukin sambal rohannya cukup 2 sendok aja. Wah, kelihatannya enak banget nih, wangi juga udah terboda. Nah sekarang kita aduk-aduk lagi. Ini walaupun masak tahu tanpa minyak, tapi nggak ada nempel ya bu Pipi ya? Ya, karena kan kita kan cuma pakai minyak tadi sedikit banget ya. Pakai minyak sedikit, terus dari dagingnya sendiri kan dia benar-benar keluar gitu minyaknya. Nah ini kelihatannya kurang gimana gitu ya. Kurang merah, kurang pedas. Karena saya suka pedas, saya tambahin sambal rohannya 1 sendok lagi. Nah, biasa kan kita, apa, sukanya yang pedas-pedas ya orang Indonesia ya. Iya, nggak afdol kalau belum pedas kayaknya. Kalau makin pedas, biasanya makannya tuh makin luar biasa. Tapi biatnya nanti bisa jadi gagal dong. Nggak dong, kan kita masaknya pakai atomi maybe cook. Nah ini kita udah selesai nih, masak tanpa, orang yang tahu daging sapi sambal rohannya. Nah yang menariknya lagi, waktu saya masak tadi, Biasanya tuh kan kita takut ya, kalau di lagi masak gini, Takut pegang pinggirannya ini loh. Takut panas. Nah, atomi maybe cook ini, selama saya masak, saya pegang ini, Nggak panas loh. Wow, amazing ya. Jadi kita nggak usah pakai lap, nggak usah pakai apa. Ini kerasa anget, tapi yang bukan yang panas, Yang sampai kita tuh harus pakai lap tangan. Nah sekarang kita bakal coba ini, gimana sih rasanya ya. Saya ambil sedikit aja. Nah kita lihat kayaknya, kalau ngeliat sekilas, kayaknya tahunya terlihat belum matang. Tapi saya bakal cobain ya, gimana rasanya. Lembut. Dan udah matang. Kelihakannya belum, tapi udah matang. Dalamnya enak banget. Sekarang daging sapinya empuk. Rasanya juga merata ya. Jadi luar biasa. Nah, saya udah cobain rasanya, itu enak sekali. Nah ini makannya saya kenapa sih suka sekali masak pakai apomim yang ikut. Tadi kita lihat pakai apinya juga nggak usah terlalu besar, jadi nggak boros gas. Terus udah gitu kita pakai minyak sedikit banget. Nggak perlu ya, seperti masak pakai kartel biasa ya. Dan dia masaknya itu merata. Gizi yang terkandung di dalam ingredientsnya ini, itu tidak hilang. Harganya juga kalau saya bilang itu sebanding banget dengan kualitas kesehatan, untuk kesehatan kita sekeluarga. Nah ini masakan kita hari ini, oseng tahu, daging sapi, sambal roa. Bagi yang suka, jangan lupa ya, klik like, share, and subscribe. Thank you.